Kas! Sudarlun Komunitas Offroader Aceh, Minggu 26 September 2021 melaksanakan kegiatan jelajah alam menembus kawasan pedalaman Aceh Besar. Dalam kegiatan itu, para offroader ini menyosialisasikan vaksinasi heart-to-heart, yaitu mengkampanyekan kesadaran vaksinasi kepada masyarakat pedalaman dari hati ke hati. Dipimpin oleh Koordinator Klub Marzuki Alibasyah, para offroader menyusuri keindahan alam di sudut-sudut pedalaman Aceh Besar. Marzuki Alibasyah yang menyandang pangkat Komisari Besar Polisi, saat ini menjabat sebagai irwazda pada Polda Aceh. Dalam rombongan turut serta di lantas Polda Aceh, Kombes Polisi Diki Sondani serta sejumlah offroader asal bandar Aceh dan Aceh Besar. Butuh waktu 10 jam bagi mereka menyusuri sepanjang perbukitan di pedalaman Aceh Besar. Sepanjang perjalanan, para offroader melewati perbukitan terjal dan licin dan menyusuri 22 anak sungai yang mengalir tanpa jeda. Banyak rintangan yang dialami rombongan ketika menembus hutan belantara. Mulai dari hujan, kendaraan offroad yang mogok, ban ambles akibat lumpur hingga bodi mobil copot dan rusak. Belum lagi medan jalan yang sulit dikeliling curang. Kombes Polisi Marzuki menjelaskan, sosialisasi vaksinasi door-to-door merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Jokowi terhadap percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan penyebaran COVID-19. Prinsip heart-to-heart ini dinilai efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan isu hoax yang beredar melalui media sosial. Apalagi fatwa ulama sudah jelas menganjurkan kita untuk vaksin biar tetap sehat dan bugar serta terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!